Bayi yang baru dilahirkan setelah dibersihkan akan langsung diletakkan di dada sang ibu Nah, apakah kamu tahu apa proses tersebut? Apakah proses itu sangat penting sekali untuk ibu dan bayi? Yuk mari simak, karena di video kali ini ilmu Giziku akan membahas mengenai pentingnya inisiasi menyusu dini Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan atif loncengnya ya Inisiasi menyusu dini adalah sebuah proses yang harus dilakukan langsung saat dede bayi lahir Tanpa boleh ditunda dengan kegiatan menimbang atau mengukur bayi Bayi juga tidak perlu dibersihkan, hanya dikeringkan saja kecuali bagian lengan dan tangannya Bayi akan diletakkan di atas dada sang ibu dan dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri Bayi bisa menyusu sendiri asalkan dibiarkan terjadi kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit sang ibu Cara ini dinamakan The Breast Crowd Merangkak mencari payudara dan menyusu sendiri Pemerintah Indonesia mendukung kebijakan WHO dan UNICEF Yang merekomendasikan inisiasi menyusu dini sebagai tindakan penyelamatan kehidupan Inisiasi menyusu dini dapat menyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal sebelum usia 1 bulan Menyusui di 1 jam pertama kehidupan dan diawali dengan kontak kulit antara ibu dan bayi sangat penting sekali bagi kelangsungan hidup sang bayi Mengapa sangat penting bagi bayi? Karena dengan IMD dapat membantu bayi mendapatkan kolostrum Yang sangat dibutuhkannya dalam menyongsong awal kehidupannya Apa itu kolostrum? Kolostrum adalah cairan susu yang dikeluarkan oleh ibu yang baru saja melahirkan sebelum produksi asi dimulai Ini adalah sumber nutrisi paling penting yang mengandung antibodi tingkat tinggi dan protein yang mendorong pertumbuhan dan melawan penyakit pada bayi Imunoglobulin G yang terkandung dalam kolostrum berfungsi melapisi usus dan melindungi usus bayi dari infeksi bakteri dan virus Bayi yang segera setelah lahir mendapatkan asi Jarang menderita infeksi dan keadaan gizinya dalam tahun pertama usianya jauh lebih baik Dibandingkan dengan bayi yang terlambat mendapatkan asi segera setelah lahir Saking pentingnya pada kehidupan awal bayi Inisiasi menyusudini memiliki banyak manfaat bagi bayi dan juga manfaat bagi sang ibu Manfaat bagi ibu yaitu Yang pertama meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi Yang kedua merangsang produksi hormon oksitosin dan prolaktin Merangsang kontraksi uterus sehingga pendarahan pasca persalinan berkurang Merangsang pengeluaran kolostrum Meningkatkan produksi asi Ibu lebih tenang dan lebih tidak merasa nyeri pada saat placenta lahir dan prosedur pasca persalinan lainnya Sehingga mengurangi stres pada ibu setelah melahirkan dan dapat menunda ovulasi Ketiga, mendorong ibu untuk tidur dan relaksasi setelah bayi selesai menyusu Keempat, memperbesar peluang ibu untuk memantapkan dan melanjutkan kegiatan menyusui selama masa bayi Manfaat bagi bayi yaitu Pertama, mempertahankan suhu bayi tetap hangat Kedua, menenangkan ibu dan bayi serta regulasi pernafasan dan detak jantung Ketiga, menjaga kolonisasi bakteri atau kuman yang aman dari ibu di dalam perut bayi Sehingga memberikan perlindungan terhadap infeksi Keempat, mengurangi bayi menangis sehingga mengurangi stres dan tenaga yang dipakai bayi Kelima, mendorong keterampilan bayi untuk menyusu lebih cepat dan efektif Keenam, mengembalikan berat badan lahir bayi Ketujuh, bilirubin akan lebih cepat normal dan mekonium atau fesis pertama bayi lebih cepat keluar Sehingga menurunkan kejadian ikterus atau penyakit kuning pada bayi baru lahir Kedelapan, kadar gula dan parameter biokimia lain akan lebih baik selama beberapa jam hidupnya Kesembilan, mencegah terlewatnya puncak refleks menghisap pada bayi yang terjadi 20-30 menit setelah lahir Jika bayi tidak disusui, refleks akan berkurang cepat dan hanya akan muncul kembali dalam kadar secukupnya 40 jam kemudian Kesepuluh, membantu perkembangan persyarafan bayi dan meningkatkan kecerdasan bayi Pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau IMD mutlak didapatkan setiap bayi baru lahir Angka kematian neonatus dan bayi dapat ditekan dengan efektif saat bayi diberikan kesempatan untuk bersama ibunya Dengan kontak kulit melalui proses inisiasi menyusu dini Dan membiarkan mereka bersama-sama minimal selama 1 jam Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang Karena kesehatan itu dimulai dari gizi Saya Syifa Parvita Suri dari Mugiziku Sampai jumpa